Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin pecak terong tanpa santan dan ini bahan-bahannya ini ada 2 buah terong yang sudah tak cuci bersih bumbu untuk sambelnya 15 biji cabai rawit untuk ukuran cabainya sesuai selera 4 buah tomat ini ukuran kecil-kecil 3 butir bawang merah sedikit kencur 1 sendok tetrasi yang sudah tak kukus garam, gula, dan penyedap secukupnya pertama kita belah dulu terongnya ujungnya ini kita buang lalu kita belah jadi dua tapi jangan sampai putus ini siap kita goreng langsung kita goreng terongnya di minyak yang sudah panas kita goreng terongnya sampai mateng kalau terongnya sudah mateng kita angkat kita sisikan selanjutnya kita ulek bahan untuk sambelnya kita masukkan terasi ke dalam cobek kemudian kita masukkan garam, gula, dan penyedapnya kita masukkan semua lalu kita masukkan cabai rawit bawang merah dan ini bawang merah dan kencurnya sudah tak iris-iris kencur ini kita ulek dulu sampai semuanya halus kemudian kita masukkan tomatnya dan ini tomatnya sudah tak iris-iris biar gampang uleknya kita ulek tomatnya sampai halus dan tercampur rata semuanya kalau sambelnya sudah halus jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya kemudian kita taruh terong yang sudah digoreng tadi di atas sambelnya lalu kita penyet-penyet terongnya seperti ini supaya sambelnya itu lebih meresap ke dalam terongnya lalu di atasnya kita ules-ulesi dengan sambelnya biar tambah meresap lagi dan ini siap kita sajikan nah ini dia pecak terong tanpa santan sudah jadi ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap kurih, pedas ini sekali coba pasti ketagihan dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum